Blue Spirit Malang Raya Blue Spirit Sesi 19 Sepenggal surga di wilayah utara Malang Raya Yang saya sebut pada Blue Spirit Sesi 18 lalu Ayo kita lihat lagi Khususnya dua kecamatan yang masih terus berusaha bangkit Dan berjuang menemukan hikmah Di balik aktifnya Jalan Tol Malang Pandaan Sejak 4 tahun silam itu Dua kecamatan itu adalah Lawang dan Singosari Keduanya kalau digabung cukup luas Sekitar 25 ribu hektare Penduduknya sekitar 235 ribu jiwa Keduanya menyimpan sejarah kerajaan Singosari Sehingga situs peninggalan bertebaran di sini Wilayah ini di sisi baratnya adalah kaki gunung Arjuno yang luar biasa indahnya itu Tanaman kopinya cukup andal karena mendapat sinar matahari pagi yang berlimpah Hamparan bawahnya terdapat kebun teh yang luas ada sejak zaman Belanda Di samping kebun teh ada bukit yang indah bernama Buduk Asu Di bawahnya lagi paling ujung utara ada gunung kecil Wedon namanya Menyimpan banyak cerita Dipercaya sebagai puncak Arjuno yang sengaja ditaruh di situ Lalu di seberang timur Jalan Raya Ada serigading situ luhur untuk para layang Angin dan konturnya konon sekelas para layang dunia Pernah diresmikan Bupati Malang Rendra Para layang itu nyambung ke para layang Sempu di sumber Ngepoh Di dekat situ juga ada sumber air kerapyakan Yang mengalirkan air minum sampai pasuruan Mengimbangi sumber air minum polaman Di sisi barat untuk PDAM Kabupaten Masih ada sumber air sehat Kalirco Yang sumber di sebelahnya dipakai oleh perusahaan Jepang Otsuka Untuk infus dan minuman sehat Ditambah air terjun supit orang yang indah di Serigading Ada pun di ujung timur tampak gunung Semeru Dan tentu saja juga gunung Bromo di depannya Yang semua itu memeluk kedua kecamatan ini Sehingga suhu di sini berkisar antara 18-30 derajat Celcius Memberi kesejukan dan kesuburan Sayangnya potensi alam itu Belum dieksplorasi secara sungguh-sungguh Sebagai kawasan dengan hasil bumi tertentu yang berkelas Plus kepariwisataan yang juga berkelas Belum, baru apa adanya sekarang ini Belum terdengar Narasi utuh terencana Mau diapakan wilayah paling utara ini Untuk satu ekosistem ekonomi dan pelestarian Demi kesejahteraan Gerakan pembangunan masih terasa ke selatan saja Utara masih terasa sebagai anak diri Padahal kurang apa kekuatan dua kecamatan ini Lihatlah Yang existing saja Kota Lawang misalnya Pernah dinobatkan oleh Kementerian Parekraf Sebagai kota tua Merupakan 100 wonderful Indonesia Tahun 2018 Sayangnya pancingan itu Belum jadi gerakan menguatkan heritage-nya Yang bertebaran Ada stasiun Markas CPM Ada hotel pertama di Indonesia Bernama Niagara Dan lain-lainnya Ada juga dua kuburan Cina yang legendaris Besar dan sangat bagus Itu apa sudah terpikir Jadi memorial park seperti di Filipina Yang malam-malamnya hidup untuk berziarah Pasar wisatanya Yang pernah terpukul Limbung Tidak lagi disinggai wisatawan Karena mereka naik tol Sekarang sudah perlu penataan Untuk peningkatan itu Ada pengusaha berani Yang telah membangun real estate mewah Tepat di gerbang masuk Malang Raya itu Bagaimana kita membantunya untuk bangkit Karena sudah berani invest miliaran rupiah Untuk penyediaan rumah tinggal Yang layak dan berfungsi vila Lalu Singosari Yang juga telah ditetapkan Sebagai kawasan ekonomi khusus KEK Yang konon Dananya tersedia 33 triliun itu Tapi apakah penyiapan lahannya Sudah clear dan tidak lagi membuat gubernur marah Karena dananya sudah tersedia Pembebasannya kok belum juga tercapai utuh Ada yang berupaya menerobos kebukuan semua itu Apa dan bagaimana Ikuti Blue Spirit sesi 20 nanti Saya Imawan Mas Huri Arek Malang Founder Arema Media Group JTV Dan beberapa media di Indonesia Blue Spirit Spirit memperkokoh Arek Malang Malang Raya Papi Petite Man Malang Raya Dabêtre Per Ha B